Untuk mengatasi inflasi dari sektor pangan, Menteri Dalam Negeri meminta kepala daerah untuk melakukan gerakan tanam cabai di masyarakat. Dalam gerakan tanam cabai tersebut, masyarakat dapat menggunakan media tanam seperti pekarangan sekitar rumah, polybag, hingga hidroponik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak hanya itu, cabai merupakan jenis tanaman yang mudah berkembang di berbagai media tanam seperti polybag, hidroponik, dan lainnya. Tito mencontohkan gerakan tanam cabai di wilayah Makassar yang dinilai berhasil. Masyarakat di daerah tersebut menanam cabai di pekarangan rumah masing-masing. Terkait gerakan tersebut, beberapa kepala daerah sudah ada yang mewajibkan para aparatur sipil negara untuk menanam cabai. Dengan adanya gerakan tanam cabai tersebut, diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mengendalikan dan menekan inflasi di bidang pangat. Jadi bisa diaktifkan gerakan tanam cabai yang diinisiasi oleh pemerintah. Ada banyak yang sudah melakukan, misalnya Sulawesi Selatan di Jawa cukup banyak melakukan gerakan tanam. Ada yang mewajibkan PNS-nya itu tanam, ada yang mendorong TNI. Karena TNI kan banyak kegiatan memasuk desa gitu ya, semacam lah gerakan tanam mendorong TNI, koloni. Kemudian di Makassar saya lihat sendiri langsung mereka mau digang-gang itu masyarakat diberikan pulipek-pulipek, kemudian diberikan bibit cabai, anak, bahkan bisa dicual, kooperasi misalnya gitu. Nah, di Jakarta juga saya lihat juga ada beberapa wali kota yang melakukan gerakan tanam di daerah. Di kampung-kampung itu, dalam gang, di polipek, maupun di pot, ada juga yang di hidroponik. Karena cabai itu sulit tanaman, cepat panen, cepat juga tubuh, mudah tubuhnya juga. Di tempat yang sama, Gubernur Kepulauan Ria Wansar Ahmad mengungkapkan, ketersediaan cabai di wilayah Kepri saat ini hanya minus 100 ton per bulan. Kondisi ini berbeda dengan kondisi dua tahun lalu yang mencapai minus 350 ton per bulannya. Capaya tersebut tidak terlepas dari upaya Pemprov Kepri yang terus mendorong gerakan tanam cabai di seluruh kaupaten kota, serta perluasan lahan tanaman cabai seluas 50 hektare per tahun. Melalui upaya tersebut, pada tahun 2024 mendatang, Provinsi Kepri dapat menciptakan suasembada cabai. Rata-rata satu tahun itu 50 hektare kita tambah. Ya memang dari ke kelopok tani, PKK, kemudian kita ke Kepepateng Kota, sama Bupati memberikan polibet-polibet ke itu. Sekarang kita minus memang satu bulan itu hanya tinggal 100 ton. Jadi satu tahun kita masih minus 1000 ton. Nah tahun ini kita menggerakkan lagi 50 hektare, dan saya kira tahun depan mudah-mudahan kita bisa suasabatnya cabai. Ini problemnya memang sekarang ini problem nasional, karena Erino Pak banyak gagal panjang cabai, sehingga pasokan cabai berkurang. Nah itulah kita selalu melakukan operasi pasar, supaya flutuasinya tidak terlalu tinggi gitu ya, dan ini akan kita kontrol dari waktu ke waktu. Insya Allah lah, suatu saat kita akan menuju suasembada cabai. Problemnya kan kita bukan hanya mengadari itu, tapi menjaga stabilitas hasil produksi cabai itu juga penting, menjaga fluktuasi kalau nanti panen raya, juga akan kita punya kontainer buffer stock yang baru kita pasang, kapasitas 7,5 ton, supaya bisa nanti mengandali hakiman dan supply. Saya kira itu ya. Ada pun kenaikan harga komoditas cabai di pasaran saat ini tidak lepas dari pasokan cabai yang menipis, karena banyaknya petani gagal panen akibat kekeringan atau El Nino. Demikian Bangun Silendra melaporkan dari Batam.